Kita mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan, gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Betul? Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program Food Estate? Bagi pembenci Pak Jokowi, yang tidak pernah tahu, dan tidak pernah memikirkan, bahkan tidak pernah tahu, tidak menyadari, Indonesia sudah maju. Kenapa? Karena matanya buta, tata, tata. Buta. Mata mereka pada buta semuanya. Tanpa mereka sadari, selaput mata mereka, sudah kena debuh. Debuh pasang pasir. Ya. Debuh panah pasir. Mereka sudah tidak bisa melihat. Apa yang dibangun oleh Pak Jokowi. Jauh. Jauh. Dibandingkan, era Suharto, lalu SBY, sebelumnya, Megawati, Gus Dur, Gus Dur, bahkan Habibie. Tidak bisa menandingin, tidak bisa menyamain, di era Pak Jokowi. saya, yang sudah umur 10 tahun, di tahun 80-an, yang sudah umur 19 tahun, di tahun 90-an, justru saya tahu, perubahan demi perubahan. maklum, saya belum pikun. Jadi kalau kamu bertanya, kapan Indonesia merdeka atau maju, sudah maju, sudah merdeka. kita diberi untuk berpolitik. Kita diajak untuk berdemokrasi. Di era Suharto, tidak ada. Ya. Hanya orang-orang tertentu, yang berdemokrasi. Masyarakat, cukup, pilih, nyoblos. Tidak ada, teriak-teriak kayak sekarang. Makanya, para pembenci Pak Jokowi, para gandrun yang udah memakagama, mata mereka udah buta. Buta. mencereng ke mata mereka. Kenapa? Mereka gak pernah tahu, akan majunya Indonesia. Kenapa? Karena min seotanya, pola pikirnya, gak pernah dirubah. Sampai mereka gak bisa lihat. Terlalu sibuk. Ngurusin KP, 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 KP. PKI, PKI, PKI. Asik, 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 asik. Komunis, 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 komunis. Ya. Aura, 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 aura. Ngomong kotor, ngomong kotor. Fitnah, fitnah, fitnah. Lintir, lintir, lintir. Ya, semuanya. Mengedit-edit foto Pak Jokowi. Mencaci mati Pak Jokowi. Menjele-jelekan warga Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi, selalu sabar. Sabar. Karena dia orang yang beragama. Orang yang beriman. Dia tahu. Dia berbakti pada musa dan bangsa. Demi rakyatnya. Bukan demi jabatan. Pak Jokowi. Presiden. Dari rakyat. Untuk rakyat. Dari keluarga susah. Ya. Jangan sampai nanti anak-anak kalian menjadi presiden seperti Pak Jokowi. Diperlakukan seperti ini. Baru kalian sadar. Ya. Keluarga susah. Jadi presiden. Contoh itu. Contoh. Banggalah kalian. Punya seorang presiden. Dari rakyat. Rakyat susah. Ya. Yang jauh. Sekolahnya. Sepeda. Pinggirnya. Rumahnya di pinggir Kali. Solo. Bersyukur. Bukan dari. Bukan dari. Golongan orang kaya raya. Bukan. Dari rakyat biasa. Indonesia itu. Lebih banyak. Orang miskinnya. Kalau ditanya. Presiden mana. Yang lebih peka. Sama rakyat susah. Rakyat jelata. Rakyat miskin. Cuman Pak Jokowi. Kenapa. Karena dari keluarga yang susah. Keluarga yang menderita. Dia lebih paham. Kesusahan rakyatnya. Makanya dia menggratiskan. Beras. Bagian susah. Memudahkan. Orang. Masuk rumah sakit. Mempedulikan. Mempedulikan. Hak-hak tanah orang-orang. Memberikan sertifikat tanah. Karena dia menyadari. Susahnya di masa dia susah. Itu yang kalian harus mencamkan. Maka bersyukurlah. Dukunglah dia. Dukung. Cuman satu harapanku. Dukung dia. Karena dia. Lahir dari rakyat yang biasa. Kemarin itu kan. Bapak Jokowi ke Lampung ya. Jalanannya rusak parah banget. Beliau itu. Ya mungkin ya. Mungkin beliau itu. Ya capek. Ya badannya. Linu-linu atau gimana. Tapi beliau tetap diam. Tenang. Dan aku tuh salut dan terharu. Masyarakatnya itu. Oh ribuan masyarakat mungkin. Berjuta-juta rakyat itu. Bahagia banget. Bisa bertemu dengan presidennya. Terkadang itu. Orang menghina. Mengata-ngatain yang tidak bagus. Tapi satu dua orang yang menghina. Ribuan-ribuan. Berjutaan rakyat manusia. Berjutaan rakyat Indonesia itu. Mencintai Bapak Jokowi. Saya tuh. Entahlah. Saya sangat sayang sama beliau. Sedih banget gitu. Ada rasa sedih. Ada rasa bahagia. Beliau dicintai masyarakatnya. Beliau dicintai rakyat seluruh Indonesia. Meskipun ada satu orang yang benci. Ada satu orang yang provokator. Tapi aku yakin. Banyak rakyat Indonesia yang sayang sama beliau. Semoga Bapak Jokowi. Tetap sehat. Panjang umur. Indonesia akan mengkir sejarah ada pemimpin yang sangat best, sangat luar biasa. Rakyat mencintai dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapak Jokowi. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Duga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak Bapak datang ke Duga. Bapak nanti akan kaget. Lalu kenapa kaget ya? Bapak pergi saja. Terus saya minta. Saya perintah saat itu. Saya mau ke Duga. Saya mau ke kabupaten yang Duga. Oleh Kapolri. Oleh Panglima. Saat itu saya tidak diperlukan. Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan. Daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu. Saya gak betul. Saya gak mau tahu. Saya perintah pada Panglima dan Kapolri. Saya gak mau tahu. Pokoknya dua hari lagi saya akan ke Duga. Urusan keamanan itu urusanmu. Saya mau terbang ke sana. Betul. Saya terbang ke sana naik helikopter. Karena memang gak ada jalan daratnya. Saya naik helikopter. Saya ke Jayapura. Dari Jayapura ke Wamena. Dari Wamena baru naik helikopter. Saya naik helikopter. Saya yakin tadi siapa lagi yang dari Papua tadi. Orlando. Orlando mana tadi? Orlando mana? Pernah ketuga? Ngaku aja. Pernah ketuga? Belum kan? Belum kan? Belum pernah. Ya karena memang dari Wamena saja mau ketuga itu butuh waktu padari berjalan di tengah hutan. Padari empat malam. Kalau bilang sudah, saya cek benar. Untungnya bilang belum. Dan saya percaya. Setelah saya ke sampai Dinduga. Saya ke sana dengan Bu Jokowi. Naik helikopter. Naik helikopter. Naik helikopter. Begitu turun, Dinduga ketemu Bupati. Bupati, Pak Bupati. Saya melihat itu di kotanya. Kantor kebuatan ada di situ. Saya lihat kok enggak ada orang, satu orang pun. Di tengah hutan ada wilayahnya. Saya tanya ke Bupati, penduduknya di sini ada berapa? Pak Bupati menyampaikan ke saya, Pak Presiden. Di sini ada, saya ingat, 129 ribu. Mana satu aja enggak ada ngomong 129 ribu. Benar ada. Betul Pak. Pak, itu distriknya ada di tengah-tengah hutan, Pak. Kalau Bapak mau ngecek, silahkan. Pak Bupati ini pinter. Pasti saya enggak ngecek, gitu Pak. Kira-kira berjalan dari sini. Ada yang 8 jam. Ada yang 12 jam. Ya, dia udah nyangka. Pasti saya enggak akan mungkin jalan. Ya. Oke, saya percaya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah, di Kabupaten Duga itu aspa 1 meter saja tidak ada. Inilah yang menyebabkan saya sedih sekali. Dan saat itu saya perintahkan agar jalan dari Wamena ke Duga itu segera dibangun dan dikerjakan. Dan tadi sudah 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 melihat hasilnya tadi. Untuk membuka isolasi, saudara-saudara kita yang ada di sana. Membuka dulu. Sebagian sudah di aspa, sebagian belum. Tapi paling tidak, kendaraan bisa lewat. Mobil bisa lewat. Trail juga bisa sampai ke sana. Itu. Dan sekarang, 4 sampai 6 jam lah dari Wamena ke Duga sudah bisa dilalui. Saya sudah mencoba separohnya. Saya minta ke Pak Ubat. Pak Ubat, ini benar ada 129 ribu enggak sih? Penduduk yang ada di sini. Benar Pak ada. Oke, saya tunjukkan saja. Tempat yang paling rame yang ada di Kabupaten ini di mana? Bisa Pak, kita ke pasar. Saya diajak ke pasar. Begitu sampai di pasar saya kaget. Ternyata di situ juga ada paling-paling 60 orang saja. 60. Bukan 60 ribu, 60 orang. Inilah kondisi-kondisi apa adanya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudara semuanya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kenapa saya begitu intent? Ke Papua. Dorongan apa yang menyebabkan itu? Jawabannya ya itu. Semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setan air, para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati, dan sangat saya cintai. Kembali lagi, saya menyajikan cuplikan-cuplikan video masih berhubungan dengan Bapak Presiden, Insinyur Haji Joko Widodo. Saudaraku sebangsa dan setan air, dalam video yang pertama, kita menyaksikan bersama-sama bagaimana nyinyiran dari seorang ketua umum Partai Demokrat yang bernama AHY itu. Kita ketahui bersama bahwa Partai Demokrat adalah partai oposisi di pemerintahan. Kita mengetahui bersama bahwa seorang AHY memang pandai sekali untuk nyinyirin pemerintah. Dan kita pun ketahui bersama bahwa seorang AHY tidak punya prestasi yang bisa dipersembahkan untuk bangsa dan negara ini. Dan ini adalah fakta. Sehingga kita tidak heran ketika Bunda Korla tadi mengecam dia habis-habisan sampai mengatakan bahwa apakah kalian itu matanya buta? Yah, begitulah. Orang-orang yang rasa bencinya sudah akut kepada Bapak Presiden Jokowi apapun yang dikerjakan oleh Bapak Presiden Jokowi dengan hasil yang sangat luar biasa ini pasti akan selalu dianggap salah. Begitulah. Ciri khas orang-orang yang rasa bencinya sudah akut dalam dirinya. Lalu, dalam video kedua kita menyaksikan bersama bagaimana ungkapan perasaan dari seorang ibu ketika melihat Presiden Jokowi berkunjung ke Provinsi Lampung. Yah, begitulah. Suara hati yang begitu polos yang datang dari seorang ibu. Seorang ibu yang benar-benar sudah memahami betapa jeripayah yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Betapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh seorang Presiden Jokowi untuk mesejahterakan bangsa dan negara ini. Jokowi di mata saya memang sangat luar biasa. Saya pun berharap bahwa seorang Presiden Jokowi di mata kalian sangat luar biasa juga. Dia adalah Presiden yang sangat merakyat. Dia adalah seorang Presiden yang begitu istimewa. Saudara, lalu dalam video yang ketiga tadi kita menyaksikan bersama bagaimana Jokowi memberi alasan kenapa dia begitu intens mengunjungi Papua. Coba kita bayangkan ketika Jokowi bercerita bahwa ketika pertama kali beliau mengunjungi Kabupaten Duga tidak ada aspal satu meter pun. Ini sungguh dan sangat menyedihkan. Pasti akan ada muncul pertanyaan kemanakah Presiden-Presiden sebelumnya? Apa yang mereka lakukan untuk Papua? Dan yang paling menyedihkan lagi ketika kita mendengar nyinyiran dari seorang Agus Harimurti Diono Ketua Umum Partai Demokrat ini? Tentu kita akan bertanya Ayahmu SBY dulu pernah nggak ke Papua? Ada berapa meter ukuran jalan yang diaspalin oleh bapakmu SBY? Sekali lagi saya katakan bahwa sosok seorang AHY adalah pribadi yang tidak punya prestasi. Sehingga dalam berpidato seringkali kita mendengar AHY hanya bisa memamerkan prestasi bapaknya. Karena pada dasarnya AHY sendiri tidak punya prestasi yang bisa dia persembahkan untuk bangsa dan negara ini. Kita sudah seringkali menyimak pidato dari AHY ini. walaupun ketika dia membanggakan prestasi ayahnya padahal kita sendiri tahu rekam jejak dari seorang SBY sangat ya saya hanya bisa tersenyum korupsi iya proyek mangkrak iya dan ada banyak hal yang tidak bisa kita ungkapkan satu persatu. tapi pada dasarnya bahwa kita yang raja lah tak saja tahu siapa itu demokrat siapa itu AHY siapa itu SBY hingga saat ini semakin hari partai demokrat itu semakin nyungsek karena rakyat saat ini sudah cerdas rakyat sudah pintar rakyat sudah paham benar dalam hal-hal politik Saudaraku sebangsa dan setanah air dari cuplikan-cuplikan video tadi satu pesan saya kepada para pemirsa sekalian apakah di suatu hari nanti kita akan menemukan sosok pemimpin seperti Bapak Presiden Jokowi ya walaupun tidak sampai 100% setidaknya menyerupailah Bapak Presiden Jokowi kita melihat bersama bahwa saat ini ada tiga kandidat yang sudah dideklarasikan sebagai calon Presiden di pemilu 2024 nanti ada Prabowo Subianto ada Anies Baswedan dan ada Ganjar Pranowo mari kita lihat rekam jejak mereka siapakah Anies Baswedan siapa itu Prabowo Subianto dan siapa itu Ganjar Pranowo kita telusuri rekam jejak mereka satu persatu agar setidaknya kita menemukan figur atau sosok yang menyerupai Bapak Presiden Jokowi Dodo dan satu hal penting bahwa kita harus bisa menemukan figur pemimpin yang mampu untuk melanjutkan program-program dari Bapak Presiden Jokowi Dodo ini saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya Rajalah harus berani untuk bersuara Jokowi Dodo